Intro Halo selamat datang di channel Ruang Taktik Di video kali ini kita akan analisis tim underdog yang banyak di request teman-teman Yaitu Brighton Tim ini banyak mendapat perhatian setelah pelatih asal Italia Roberto De Zerbi datang untuk menukanginya Brighton menjadi tim yang berbasis possession Dan membuatnya tertinggi ketiga dalam rerata penguasaan bola di IPL Di bawah Man City dan Arsenal Bahkan sekelas pelatih Pep Guardiola pun memuji tim asuan De Zerbi ini Sebagai tim yang mempunyai kemampuan build up terbaik dunia Dan ia pun sempat mengkapi build up Brighton ini ketika melawan Arsenal Yang terlihat dari struktur atau shape 4-2-4 nya di laga tersebut Dengan materi pemain yang bisa dibilang gak mentereng Brighton sementara berada di peringkat ke-6 Nah kita akan analisis build up Brighton yang membuat tim ini superior saat possession Let's go, kita bahas sama-sama Di atas kertas formasi yang digunakan De Zerbi adalah 4-2-3-1 Dengan double pivot, 1 attacking midfielder, dan 1 striker Formasi 4-2-3-1 ini akan dia ubah menjadi shape 4-2-4 Dengan striker yang drop atau turun sebagai penghubung Fiktor taktikalnya adalah dua gelandang bertahan yang selalu berdekatan Ditambah striker yang drop Gelandang ini akan memancing gelandang lawan untuk press Dan dengan posisi yang berdekatan akan membuka akses umpan ke pemain depan Seperti ini Sehingga center back bisa langsung memainkan bola ke depan Jadi dalam taktik pertama ini Dua gelandang hanya dibakai sebagai pancingan untuk membuka jalur umpan ke pemain depan Bisa attacking midfielder ataupun striker yang drop seperti pada klip ini Dengan adanya dua gelandang yang bertekatan ini juga Membuat bingung pemain lawan untuk tetap pada posisinya Atau marking dua gelandang tersebut Kebanyakan lawan akan memilih marking dua gelandang tersebut Agar gak bisa memainkan bola ke depan Sehingga melepas pemain yang ada di belakangnya Dua gelandang ini pun juga punya peran yang unik Seringnya keduanya menghadap gawang sendiri Yang bertujuan untuk melindungi bola dari intercept lawan Namun jika press lawan kendor Mereka akan berbagi tugas salah satunya sebagai pemantul Dan tetap menghadap ke gawang sendiri Sedangkan satunya sebagai penentu bola diarahkan kemana Gelandang bertahan pun juga bisa langsung balik badan dan melakukan progresi Memanfaatkan pancingan press bola ke keeper Gelandang bisa balik badan saat press lawan belum datang sepenuhnya Seperti yang dilakukan ke Isedo ini Inilah yang terjadi jika gelandang lawan gak melakukan press agresif DM atau gelandang bertahan bisa balik badan dan melewati press mereka Sedangkan jika mereka di press Maka center back bisa melakukan progresi melalui pemain di belakang lini seperti tadi Tentunya hal ini dilematis bagi lawan Kalau kita hitung secara matematika Secara jumlah tim yang melakukan build up itu Selalu unggul pemain dibanding tim yang melakukan press Pemedanya ada di keeper Yap, tim yang melakukan press gak mungkin menggunakan keeper juga untuk press ke depan Sehingga dari sini saja situasinya 11 vs 10 Inilah yang dimanfaatkan oleh The Zerby Yap, keeper sering dijadikan titik awal saat bangun serangan gagal Dengan bola yang dikembalikan ke keeper Bangun serangan yang gagal atau tertutup tadi Bisa di restart atau di ulang untuk mengubah arah serangan Jadi, keeper punya kemampuan ball playing atau memainkan bola Juga dijadikan sebagai pemancing press lawan naik dengan ketenangannya Lalu dieliminasi dengan kemampuan umpan lambungnya Kita lihat di sini, keeper sengaja menunggu dengan tenang agar press lawan naik Memelakukan umpan pendek ke back untuk memancing Lalu dilakukan back pass dan kembali menunggu untuk press naik DM yang turun gak diikuti press lawan sehingga bisa balik badan dan melewati high press Baik keeper pertama Robert Sanchez maupun Jason Steele, keeper kedua mereka Sama-sama punya kemampuan memainkan bola yang baik Tentunya didukung posisional yang baik pula dari rekan-rekannya Fitur taktik lainnya adalah penggunaan striker pemantul yang kerap drop dan sering sejajar dengan attacking midfielder atau nomor 10 Yap, peran ini memang terlihat seperti false nine atau tanpa striker Saat gelandang bertahan terkunci, dialah yang bertugas menerima bola langsung dari belakang Welbeck dipoles jadi pemain yang krusial di lini depan Brighton terutama di paruh musim ini Ia mencetak 6 gol dan 3 asis dengan jumlah bermain yang jauh lebih sedikit dari pemain macam Mitoma yang mencetak 7 gol Striker yang drop atau turun ini juga membuat dilema bagi lawan Gelandang mereka yang sudah menjaga atau marking gelandang Brighton Membuat Beck harus berani naik atau akan membuat striker bisa menerima bola dengan bebas seperti ini Ini terjadi lantaran Beck gak berani naik Namun jika Beck mengikuti, winger Brighton bisa menusuk mengekspos ruang yang ditinggal oleh Beck yang naik tadi Yap, fitur taktikal selanjutnya adalah winger sebagai penyerang sekaligus penjaga kelebaran Kita lihat dalam klip ini, dua pemain depan sama-sama drop atau turun yang membuat satu Beck mengikuti Winger menjaga kelebaran sekaligus jadi penyerang menggantikan peran striker yang turun tadi Namun dari sisi lebar lapangan Dengan upan lambung yang dikirimkan ke ruang yang ditinggal centerback lawan Winger berhasil menerima bola dan menciptakan peluang Yap, peluang tadi dihasilkan dengan posisional atau pengaturan posisi saja Shape 4-2-4 Brighton dengan gelandang rapat, striker drop, winger melebar sudah bisa mengancam gawang lawan Hal ini juga terlihat di gol Mitoma yang didukung dengan kemampuan ball playing keeper Hanya dengan satu umpan saja, pemain asal Jepang ini bisa mencetak gol Ini membuktikan bahwa pengaturan posisi memang ada di sepak bola Dan De Zerbi mengolah itu semua menjadi senjata dalam build up yang mematikan Gak hanya lewat umpan-umpan pendek Melainkan kombinasi dengan long pass atau umpan lambung untuk melompati press lawan Seperti pada klip ini, keeper lah yang berhasil eliminasi press dengan kemampuan umpan lambungnya Melompati press MU yang dipancing naik Dengan sekuat yang terbilang peninggalan manajer sebelumnya De Zerbi mampu mengolah Brighton menjadi tim yang sesuai dengan filosofinya Hal ini menunjukkan kemampuan distribusi atau melatihnya yang bisa dipahami oleh pemain Menunjukkan juga kepintaran Brighton dalam mencari pelatih Yang kabarnya sudah diincar lebih awal, guna jaga-jaga jika Graham Potter keluar Dan benar saja, transisi ke manajer baru relatif lancar Dan bahkan bisa membuat Brighton bermain di kancah Eropa pada musim depan nanti Memang akan sulit untuk jadi juara Namun performa Brighton musim ini dengan build up-nya sudah jadi perbendaharan taktik modern yang inovatif Menarik tentunya melihat kiprah Brighton musim depan dengan belanja pemain yang sesuai dengan keinginan manajer Pun begitu tentunya ada limitasi lantaran dana yang gak sebanyak tim-tim mewah lainnya Terima kasih telah menonton!